Berapa banyak golongan darah manusia? Mungkin kita semua sudah mengetahui ada golongan darah A, B, AB, dan O. Tapi, seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa golongan darah manusia itu harus berbeda? Padahal, warnanya sama. Jadi, sebelum abad ke-20, para peneliti menduga bahwa seluruh manusia memiliki darah yang sama. Akibatnya, banyak orang yang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dalam tubuh mereka. Kemudian, seorang peneliti bernama Caroline Steiner menemukan bahwa ternyata darah manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis, yang kemudian ia golongkan menjadi golongan A, B, dan O. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Orang yang memiliki antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sistem imun atau antibody kita kemudian akan membaca antigen di sel darah kita ini. Jika antibody kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibody kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Reaksi perlawanan ini akan menimbulkan penggumpalan darah dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi, golongan darah tak terbatas hanya pada 4 golongan saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif atau negatif ini menandakan resus factor dalam darah kita. Sama halnya seperti antigen. Orang yang memiliki resus, darahnya tak akan diterima oleh orang yang tidak memiliki resus. Karena resus tersebut akan diidentifikasikan sebagai objek yang berbahaya oleh antibody kita. Jadi, semoga video ini membuat kita semakin memahami sistem penggolongan darah kita, sehingga tidak lagi mengira bahwa golongan darah ada hubungannya dengan nilai ujian kita. Tapi justru, sesungguhnya malah membuat kita sadar masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan sumbangan darah dari kita. Dan seperti biasa, terima kasih.